Pemirsa, kibat kurangnya konsentrasi, sebuah mobil operasional BPBD Kabupaten Bonebolango jatuh dan tercebur di Danau Perintis. Peristiwa ini terjadi usai tim BPBD melakukan kerja bakti di wilayah tersebut. Saat selesai melakukan kerja bakti di kawasan objek wisata Danau Perintis, mobil operasional tim Badan Penanggulangan Bijara Daerah atau BPBD Kabupaten Bonebolango terjun ke dalam danau. Sekretaris BPBD Kabupaten Bonebolango Mansyur Pakaya mengungkapkan, peristiwa yang terjadi saat petugas BPBD ingin mengangkut perahu yang telah selesai melakukan kerja bakti di Danau Perintis. Namun karena kurangnya konsentrasi dari petugas, mobil operasional yang akan mengangkut perahu ini lepas kendali dan terjun ke dalam danau. Peristiwa ini pun disaksikan oleh tim BPBD yang langsung bergerak cepat melakukan evakuasi dan mengangkut mobil tersebut menggunakan mobil pemadam kebakaran. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kasur mengungkapkan mobil operasional ini telah dibawa ke kantor BPBD dan mengalami perbaikan fall. Pada saat dia menghidupkan, dia lepas rem tangan. Rem tangannya dia lepas, jadi mobil mundur ke belakang. Karena posisi mobil belum hidup, maka rem tidak makan. Jadi remnya itu tidak bisa diunjangkan, dia membatu, jadi keras. Itu akibatnya sehingga mobil itu meluncur bebas. Karena tidak bisa lagi berfungsi remnya, mesin masih dalam kerja, kadang mati. Hingga kini mobil operasional ini telah diperbaiki langsung oleh tim BPBD Kabupaten Bonepulango. Kejadian ini menjadi evaluasi bagi tim BPBD untuk tetap berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Dari Kabupaten Bonepulango, Faradila Alim Ainjus melaporkan.